selamat pagi bapak ibu serta saudara-saudari sekalian shalom bagi kita semua apa kabarnya hari ini saya berharap semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan sebelum kita melaksanakan aktivitas dan pekerjaan kita di pagi hari ini kita akan membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman Tuhan dalam merenungan harian Toraya edisi Jumat 14 April 2023 sebelumnya itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa Bapak kami yang ada di dalam sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap nafas kehidupan serta kesehatan yang masih engkau berikan kepada kami di pagi yang indah ini Tuhan kami akan membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firmanmu buka akal dan hati kami biarlah firmanmu ini menjadi teladan di sepanjang hari ini tuntun dan sertai kami Tuhan sehingga firmanmu ini benar-benar dapat kami pahami dan kami lakukan berfirmanlah Tuhan sesungguhnya kami anak-anakmu sudah siap untuk mendengarkannya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Selamat kami kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya, Amin firman Tuhan yang akan kita baca di pagi hari ini terambil dari kitab kolose pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-17 di bawah perikob manusia baru dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yerudi orang bersunat atau orang tak bersunat orang barbar atau orang skit budak atau orang merdeka tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian dan di atas semuanya itu kenakanlah kasi sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan masmur dan puji-pujian dan nyanyihan ruwani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita Amin Tema renungan kita pagi hari ini adalah hidup dalam kasih Tuhan Pakak Buruk Jika kita diminta untuk mengungkapkan inti iman Kristen dalam satu kata maka kata tersebut adalah kasih Allah yang kita sembah adalah kasih Kita hidup karena kasihnya Melalui Yesus Kristus kita telah ditebus dari kepanaan dan dipanggil menjalani hidup sebagai orang-orang yang dikasihi dan mengasihinya Dari surat kolose ini kita diingatkan bahwa Allah sebagai kasih adalah Allah yang tidak diam Ibarat aliran air, kasihnya yang mengalir kepada kita mengalir juga kepada orang-orang di sekitar kita Karena itu setiap orang yang sudah dikasihinya harus hidup dalam kasih dan berdampak bagi orang-orang di sekitarnya Kita diminta untuk senantiasa mengenakan belas kasih kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran Jika kasih Tuhan yang sudah kita peroleh berbuahkan pengampunan maka kita wajib saling mengampuni Di tengah kepelbagaian dalam persekutuan kasih dari Allah kiranya menjadi pengikat yang kokoh Singkatnya Bentuk syukur kita atas limpahan kasih dari Allah harus mewujud dalam relasi dengan sesama Sesungguhnya ada tugas kerasulan yang melekat dalam identitas kita sebagai orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Allah Setiap orang dipanggil untuk menyatakan kasih Allah yang melimpa atas dirinya Jika kita percaya bahwa Allah adalah kasih maka seharusnya seluruh tindakan kita dalam kasih merupakan kesaksian tentang Allah Karena itu baiklah kita menguji seluruh tindakan kasih itu Apakah tindakan kasih itu sudah sungguh-sungguh melekat dalam pengakuan bahwa semuanya dilakukan dalam rangka memuliakan Allah Amin Untuk menutup perunungan kita hari ini mari kita satu dalam doa kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang kami boleh rasakan hari ini dimana Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan membaca bahkan merenungkan firmanmu Biarlah firmanmu itu Tuhan menjadi teladan di dalam kehidupan kami Ajar kami Tuhan agar kami selalu dekat dengan Engkau bahkan memiliki kasih seperti Engkau Tuhan yang ada dalam kerajaan surga pada hari ini kami akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami begitu kami sebagai pelajar sebagai orang tua sebagai pekerja apapun setiap usaha yang kami lakukan hari ini Tuhan kiranya Engkau menuntun dan memberkati Biarlah apa yang kami kerjakan apa yang kami lakukan itu boleh sesuai dan seturut dengan kehendakmu Engkau berkati kami Tuhan jauhkan kami dari segala mara bahaya mampukan kami Tuhan untuk melaksanakan setiap tugas yang sudah Tuhan berikan kepada kami ke dalam tangan pengasihanmu kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat pagi Shalom Terima kasih telah menonton!